Intro Bukan Nogde Jong ini striker prioritas incaran Barcelona di Deadland Day Sebuah informasi menarik terkait Barcelona El Blaugrana ternyata tidak memprioritaskan Tracer Luc de Jong di Deadland Day Bursa Tracer kemarin Barcelona membuat dua manuver mengejutkan di Deadland Day Bursa Tracer Yang pertama mereka melepas Anthony Griezmann ke Atletico Madrid sebagai pemain pinjaman Sebagai gantinya Barcelona mengamankan jasa Luc de Jong Mereka meminjam sang striker dari Sevilla selama satu musim The Atletic mengklaim bahwa De Jong bukan prioritas utama Barcelona Mereka lebih tertarik mendatangkan Rodrigo Moreno di musim panas kemarin Menurut laporan tersebut ada alasan tersendiri mengapa Barcelona ingin mendatangkan Rodrigo South striker merupakan sosok veteran di Spanyol Yang menunjukkan performa yang apik bersama Valencia beberapa tahun yang lalu Di Inggris Rodrigo tidak tampil terlalu bagus bersama Lens United Jadi Barcelona mengira mereka bisa memulakan Rodrigo ke Spanyol Menurut laporan itu Barcelona sempat mengajukan tawaran peminjaman ke Lens United untuk Rodrigo Pada dasarnya Lens tidak keberatan berpisah dengan Rodrigo Namun mereka ingin Barcelona membelinya secara permanen Barcelona sendiri tidak punya cukup uang untuk membeli Rodrigo Sehingga mereka beralih ke De Jong Barcelona baru-baru ini menelan kekalan menyakitkan di Liga Champions Mereka tumbang melawan Bermucin dengan skor telak 3-0 Wanderkid Barcelona ini sempat ditawar oleh MU Manchester United atau MU kabarnya sempat bertanya kepada agen super jejemain Soal potensi transfer pemain lain di tengah upaya memboyong Cristiano Ronaldo kembali ke Outraverse Pada jendela transfer musim baras kemarin Melahsi dari Sportbible, Manchester United dikabarkan melakukan komunikasi di Mendes Ketika Ronaldo tersedia dan segera menyegil kesepakatan dengan sang peraih lima gelar penghargaan balon diler tersebut Jelang penutupan jendela transfer Akan tetapi, Raksasa Liga Primer tersebut rupanya juga berpikir untuk merikut pemain lain di tengah pembicaraan dengan pihak Ronaldo Dikutip dari express.co.uk Setan merah dilaporkan berdiskusi dengan Mendes soal Wanderkid Barcelona Asufati Kabar ini muncul akibat kontrak sepemain di KMNOW yang tertinggal tersisa 1 tahun Asufati pun juga disebut tertarik pada rencana transfer tersebut Meski demikian, Barcelona nampaknya tak mengizinkan MU memboyong pemain muda mereka Disamping itu, Asufati juga memiliki klausul pelepasan senilai 350 juta posterling Sehingga mustahil bagi setan merah untuk mendatangkannya kala itu MU bukan satu-satunya klub Liga Inggris yang dikaitkan dengan pemain berusia 18 tahun tersebut Laporan dari Sportbible menyebutkan bahwa Asufati juga ditawarkan ke klub besutan Pep Guardiola Manchester City Dalam upaya menangkal minat dari klub lain di masa depan, sangra sesala Liga kabarnya telah mengusulkan kontrak baru Alih-alih mengaktifkan opsi perpanjangan 2 tahun bagi Asufati Meski baru kembali dari cedera, Asufati sukses meraih minat dari sejumlah klub Ia bahkan diketahui mengambil alih nomor punggung 10 yang ditinggalkan Lionel Messi ketika hijrah ke Paris yang dia main Mengutip dari mirror.co.uk, kesepakatan yang ditawarkan Manchester United di masa depan nampaknya bakal sulit diterima Barcelona Pasalnya, Asufati dianggap sebagai salah satu pemain masa depan di KMNOW Fatih melakukan debutnya di tim utama Barcelona pada usia 16 tahun Dikutip dari mirror.co.uk, ia sukses membukukan 7 gol dalam 24 pertandingan La Liga selama musim pertamanya Ia juga berhasil menjadi pecinta gol termuda sepanjang sejarah Liga Champions Tak lama setelah debutnya di Barcelona pada tahun 2019 Pasca mengalami cedera lutut serius, Fatih diperkirakan bakal kembali berlagak pada November mendatang Bos Arsenal, Mikel Arteta menceritakan respon untuk minat Barcelona pada Charlie Patino Mikel Arteta siap memberi Charlie Patino tempat untuk di tim utama saat wonderkid Arsenal itu terus berkembang Gelenang berusia 17 tahun ini telah menonjol dalam skot pengembangan klub dan telah mengikuti pelatihan senior dalam beberapa bulan terakhir Selama sesi di London Colne, Patino telah mengesankan rekan setimnya yang lebih senior Menunjukkan bahwa dia siap untuk kesempatan di level berikutnya Penampilannya untuk tim muda Arsenal dan Inggris telah memicu intrik Tidak hanya di London Utara, tetapi juga di seluruh Eropa Barcelona telah dikaitkan dengan kepindahan Patino yang mendukung blaugrana berkat orang-orang seperti Andres Iniesta dan Xavi Namun, Football London mengklaim bahwa Arsenal tidak berniat menjualnya dan siap menawarkan kontrak baru kepadanya ketika dia berusia 18 tahun akhir tahun ini Selain sikap tegas mereka tentang masa depan Patino, Arteta juga siap membawanya ke tim utama di Piala Karabau minggu depan Barcelona tertarik pada Arsene Zakarian Barcelona dilaporkan mengalasi kemajuan internasional Rusia Arsene Zakarian Yang dinilai sebesar 15 juta euro oleh Dinamo Moscow Menurut laporan, Barcelona berminat pada Arsene Zakarian Yang telah memantuk kemajuannya cukup lama hingga sekarang Bocah Rusia yang berusia 18 tahun itu dinilai bernilai 12 juta euro oleh Dinamo Moscow Meskipun klausul pembebasannya yang ditingkatkan menjadi 15 juta euro tahun depan Zakarian adalah mitri lejar keturunan Armenia Meskipun ia telah memilih untuk mewakili Rusia dalam sepak bola internasional Sebagian dari tiga klub yang berbeda selama hari sepak bola remajanya Yang berusia 18 tahun lulus dari Akademi Dinamo Moscow tahun lalu Dan telah membuat kemajuan pesat sejak masuk ke dalam tim pertama di Stadion Yasin Dinamo Lev Sampai hari ini Zakarian telah membuat 20 penampilan untuk raksasa Rusia sementara shipping Dengan 4 tujuan dan 8 bantuan sepanjang laga Kemajuannya juga telah membantu anak ajaib itu membuat busurnya untuk Rusia Menjadi pemain lapangan termuda dalam sejarah tim nasional tahun ini Dan kemajuannya tidak luput dari perhatian dengan Barcelona tertarik untuk mendaftarkannya Barcelona dengan aneh memilih untuk tidak mendukung unit tengah lapangan Meskipun menjual Ilaik Moriba ke RB Leipzig Dan juga meminjamkan Mira Lempiani ke Besiktas Fakta bahwa para dua tersebut telah pergi Membuat Blaugrana agak leluasa memilih di tengah-tengah Meskipun Sergio Roberto akan banyak digunakan di tengah lapangan Jadi sama seperti musim lalu ketika pilihan pertama dari Sergio Busquets Frank Idy Jong dan Pedri diatur untuk membantu sebagian besar tanggung jawab di midfield Menciptakan situasi menyenangkan untuk Ronald Koeman Sebagai hasilnya penting sekali bahwa Barcelona meneritangani midfielder pusat Dengan klub katalan yang terhubung dengan Lorenzo Pellegrini Frank Kelsi dan Marcelo Brozovic Di antara yang lain akhir-akhir ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!